Intro Pernahkah sahabat meminum kopi dengan gelas terbalik atau tertelungkup atau dalam bahasa minangnya tatung kui? Bila sahabat berkunjung ke kota wisata Bukit Tinggi jangan sampai ketinggalan untuk mampir ke Pondok Kawadaun Daeh yang berlokasi di Jalan Raya Simpambuki, Kubuapan, Negeri Bukit Batabua Kecematan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat atau sekitar km 7 dari kota Bukit Tinggi Dulu kalau kita ingin menikmati nikmatnya kopi tatung kui ini kita harus menuju warung yang bernama Lapau Nasi Putui Basambuang di Kecematan Malala Namun saat ini Kawadaun Daeh di Bukit Batabua sudah menyediakan persis sama dengan aroma dan kenikmatan yang ada di Malala tersebut Penyajian kopi tatung kui memang unik dan bikin penasaran Bibir cangkir atau gelas kopi yang seharusnya temeng hadap ke atas tetapi oleh pengelola warung dibuat terbalik Nah penyajian dengan metode tersebut diberi nama sebagai kopi tatung kui atau tertelungkup Sehingga air kopi ketap udara yang hanya bisa mengalir melalui sela-sela tepi gelas apabila ditiup dengan sedotan Setelah ditiup dan air kopi meleleh ke piring maka penikmat kopi baru bisa menyedotnya Sajian kopi tatung kui terdiri dari dua macam ada kopi hitam saja dan kopi hitam ditambah dengan susu Selain cara penyajiannya unik kopi tatung kui juga terasa mantap di lidah sebab biji kopi sebagai komposisinya terbilang original Jadi dengan mengembalikan gelas ke piring berfungsi sebagai penyaring Mantap rasanya sangat mengenal di lidah pengakuan Muhammad Razzi, reporter Bukit Tinggi Vlog Nah bagi yang penasaran bagaimana nikmatnya kopi tatung kui ini silakan ke Pondok Kawadaun Daeh di Jalan Raya Simpang Buki Kubuapan, Negari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam atau cari di Google Map Kawadaun Daeh sahabat akan dituntunya sampai ke lokasi ini Berbagai macam menu kuliner siap disajikan buat sahabat seperti mie rebus, mie goreng, bakso termasuk minuman teh talua pinang, teh talua tapai, serta lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bukit Ting Vlog dimanapun sahabat berada kita ketemu lagi di channel kebangga kita bersama Bukit Tinggi Vlog dan pada hari ini kita berkesempatan mampir di salah satu pondok pondok kawadaun dan gorengan Daeh lokasi ini ada di jalan raya di tepi jalan raya Bukit Batabuah tepatnya di jalan raya Simpang Buki Kubuapan Bukit Batabuah ini merupakan pondok kawadaun yang tergolong masih baru makanya kita berkesempatan hadir ke sini sekalian mencoba menikmati menu yang ada di pondok kawadaun ini nah di pondok kawadaun ini sahabat kita bisa menikmati tentunya minumannya kawadaun nah tapi tidak itu saja nah kita juga bisa menikmati berbagai macam jenis minuman yang disediakan di pondok kawadaun Daeh ini kita bisa pesan kopi tungkui kemudian kopi tungkui susu kemudian disini juga ada beberapa kopi dengan variannya ada kopi Aceh, kopi Aceh susu kemudian kopi Aceh telur, kopi Aceh dingin kemudian kawadaun ya kawadaun yang disediakan seperti biasa ada kawadaun original kemudian kawadaun susu kemudian kawadaun telur kawadaun dingin nah kemudian yang tidak ketinggalan teh telurnya nah teh telurnya juga berbagai macam variasinya ada teh telur original teh telur tapai dan ada teh telur dingin dan satu lagi juga disediakan di tempat ini yaitu kelapa muda kelapa muda bakar kelapa muda susu dan kelapa muda telur dan untuk makanannya untuk makanannya disini ada disediakan gorengan gorengan dengan berbagai macam jenisnya ada goreng bakwan ada goreng singkong kemudian ada goreng tahu dan ada pergedel jagung nah di samping itu di pondok kawadaun ini juga menyediakan makanan lainnya seperti mie rebus mie goreng kemudian bakso juga ada disediakan di lokasi ini nah untuk lokasinya sahabat ini lokasinya sangat bagus dan suasananya sangat sejuk suasana sangat sejuk kita kalau hadir disini di hadapan kita kita langsung berhadapan dengan gunung marapi nah kemudian kalau kita ambil ke belakang di tempat kita duduk sekarang yang ke belakang itu hamparan sawah yang dikelilingi oleh bukit barisan jadi pemandangannya sungguh luar biasa dan anginnya pun sepo-sepoi dan sangat menyejukkan dan sangat enak untuk duduk di lokasi ini nah baik sahabat begitu di vlog kita langsung coba dan barusan tadi kita coba pesan salah satu minumnya minumannya yaitu kopi tungkui susu nah selamat bisa lihat kopi ini ya dalam keadaan terbalik nah biasanya kan ke atas sekarang dibalik nah kalau kita berbicara soal kopi tungkui nah yang ingatan kita itu biasanya ke daerah malala karena disana kita temukan ada kopi tertungkui dan juga mungkin sahabat juga pernah berkunjung ke sana sekedar untuk mencari kopi tertungkui nah sekarang di seputaran bukit tinggi agam timur nah kita bisa menemukan kopi tertungkui di pondok kawadaun nah sekarang kita coba ini kita coba menikmati rasa dari kopi tungkui susu yang sudah kita pesan tadi nah baik ini ini kalau kita mau minum kopi tungkui ini sahabat nah ini ini wadahnya memang ada tapi kita tidak bisa langsung menghirupnya dengan menggunakan bantuan sedotan tapi harus ditiup dulu nah tapi meniupnya jangan terlalu keras nah ini ditalup dulu pipetnya disini kemudian kita tiup baru kopi kopinya keluar susunya keluar dari gelas bagian nah rasanya apik tenan tidak tiup lagi supaya turun dia nah ini kita kita tutup dulu nah baru dia keluar kan berkurang atasnya masuk ke bawah keluar ke bawah hmm rasa kopi tungkui susunya sangat enak grande kemudian apik tenan kata saudara kita yang di seberang sana jadi kalau setiap mau kita mau menghirup ya di ditiup dulu enak enak ini memang kopi dan ternyata kopi susunya kopi itu masih berbentuk butiran 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 kopi bukan kopi yang hanya sudah dari serbuk tapi ini kelihatan ada butiran-butiran kopinya nah butiran-butiran kopinya dan ini yang menambah cita rasa atau enaknya kopi tungkui susu di pondok kawadaun daeh ini enak sekarang kita coba makan gorengan kita coba tahu enak 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 Aduh 1 Sahabat Bukitengheads vlog dimana aku sobat berada Sekarang kita berkesempatan bertemu langsung dengan pemilik Pondok Kawadaun Daeh ini Dan kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau Perihal Pondok Kawadaun yang ada di daerah Bukit Batabuah ini Kita akan berbincang langsung dengan pemilik Ust. Mudo Dan kita akan bertanya seputar Pondok Kawadaun ini Hal yang pertama yang mungkin kita, mungkin sahabat Bukit Timi Vlog juga mengetahui Nah kira-kira awal ataupun munculnya ide untuk mendirikan Pondok Kawadaun ini seperti apa Mudo? Itu berawal ketika memang warga Bukit Tabuk, Bukit Tinggi dan sekitarnya itu Minat kepada Kawadaun, setelah dilihat dari tabik patah Banyak peminatnya dicoba-coba dari sini Karena tahun tidak lagi ke situ ya Kesini lagi yang peminat-peminat Kawadaun itu kan Tapi sudah dicoba-coba Alhamdulillah Peminat-peminat itu mau mulai datang ke sini untuk mencoba Nah jadi Sudah berapa lama Pondok Kawadaun kita ini berdiri? Sejak mulai pertama kali Kedamudo berjualan di lokasi ini Kalau Kedai ini itu berdiri sudah 2 tahun, lebih kurang 2 tahun Namun Kawadaun itu lebih kurang 1 tahun Biasanya 1 tahun 6 belakangan itu hanya menjual kelapa muda, jagung rebus, dan sebagainya Nah menu yang ditawarkan ke pengunjung apa saja? Seperti kopi tungkui, teh talur tapai, kawas susu, kawas telur, setelah itu kawas biasa, dan banyak lain minuman Minuman yang lainnya Dan paling banyak dicari orang ke sini, paling banyak diburu ke Pondok Kawadaun ini apa? Yang paling banyak diminati? Yang banyak diminati adalah kopi tungkui ini lah Kopi tungkui? Oh kopi tungkui Ini salah satu kopi yang kita coba tadi sahabat Tapi ini kopi tungkui tetap dengan susu Ini kopinya Biji-biji kopi? Iya, biji-biji kopi Biji-biji kopi Kalau boleh sedikit bercerita Nah prosesnya seperti apa? Untuk minuman kopi tungkui ini demu dong Paling tidak para sahabat Bukit Tinggi kalau kita Paling bisa mencoba untuk datang ke sini Mencicipi kopi tungkui khas Pondok Kawadaun Daeh ini Caranya? Ya seperti apa? Yang disajikan itu seperti apa? Jadi kopi tungkui ini Kopinya itu kopi biji-biji kopi yang kasar Kopi kasar Jadi itu terserah nanti Kalau mau pendeli tidak pakai susu Bisa juga pakai susu bisa Atau pakai bulan merah juga bisa Iya Jadi Untuk membuat kopi tungkui ini Airnya harus mendidih Iya Supaya Kopinya itu Apa namanya itu Sari-sari kopinya itu keluar Jadi kopinya bukan kopi serbuk kopi ya? Enggak Biji kopi Biji kopi Biji Nah Untuk Dari segi harga Minuman ini Nah Berapa kita patok di Pondok Kalau di sini dipatok Rp10.000 per kursi Rp10.000 per kursi Untuk Kopi daun Kopi apa? Kopi Kopi tetungki Khusus Dan ini Bukanya tiap hari? Ya Insya Allah tiap hari Tiap hari Biasanya berapa sampai jaman apa? Itu dibuka dari jam 11 Sampai tengah malam Jam 11 sampai? Tengah malam Jam 12 Oh jam 12 Paling cepat itu jam 10 Saya tutup Dan cepat Dan Biasa pengunjung yang datang itu Biasanya apakah dari Seputaran Kita di sini atau ada dari daerah-daerah? Sudah banyak Dari Batu Sangkar ada Kemarin itu ada dari Panang Panjang Sudah Sudah ada Yang datang di sini Kadang-kadang dari Iwi Padang Ketika dia lalu sini Bersinggah di sini dulu Iya Iya Kalau bisa Menjadikan sebagai Apa? Sebagai Tempat peristahatan Atau rest area Orang-orang yang datang Iya Nah Kemudian minum-minum apa saja Kalau dari segi Dari segi Apa? Minuman Minuman Dari segi Kopi dengan variannya Kopi Tungkoy Ya kalau dari segi Makanan Apa saja yang kita Sajikan di sini? Disini disajikan bakso Ada bakso juga? Ada bakso Masanya bakso Ada bakso biasa Iya Tanti ada bakso tulang Iya Ada bakso sum-sum Iya Setelah itu ada mie, mie goreng dan mie rebus Ada mie goreng dan mie rebus Nah Jadi Eh Sahabat yang datang ke lokasi ini Bisa ingin menikmati minuman Juga Menikmati Berbagai macam Eh Ada juga berapa makanan Ya mie Bakso Kemudian ada juga mie rebus Dan ada juga disini Sedangkan Gorengan Ada juga Gorengan Baik Eh Sahabat Bukitiko Dimanapun Eh Berada Nah Kasih Satu lagi Kita Karena ini namanya Kopi Tungkwek Nah Tentu bagi Kebiasaan orang banyak Atau Kebanyakan orang Ini Cara meminumnya Kalau tidak Tahu caranya Ini Gak bakalan bisa Minumnya Seperti itu Nah Sekarang kita coba Tanya ke Pemiliknya Nah Cara minum kopi Tungkweknya seperti apa Jadi Jadi Untuk Mencicipi Tungkwek ini Kita mempergunakan Sedotan 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 itu Ujung sedotan itu Diarahkan kepada bibir gelas Bibir gelas Setelah itu Ditiup lah Ditiup sedotan itu Dan diangkat sedikit Oh Nanti keluar nanti itu Baru keluar Baru keluar kopinya Nah Mana yang keluar baru Dhirup Seperti itu Cara minumnya sahabat Jadi Minumnya memang Sampai habis harus Dengan cara Seperti itu Nah Walaupun Bisa juga Diminum seperti biasa Tapi tentu namanya tidak lagi Kemistrinya ilang Nah iya Kopi Tungkwek Nah karena kopi Tungkwek itu memang Gelasnya memang Posisinya memang terbalik Dibandingkan dengan kita Minum duasa Baik Lomudong Terima kasih atas Informasinya Mudah-mudahan kedepannya Kawan daun podok kodini Makin dikaris Amin Makin banyak dikunjungi Dan Mungkin bisa Menyampaikan salam Untuk sahabat Bukit Tinggi Vlog Nanti yang akan Menonton Silahkan kalau ada Pesan-pesannya Bismillahirrahmanirrahim Bagi teman-teman Yang ingin Tinggah ke Kawadaun Daeh Kami sangat Apa namanya itu Sangat menunggu Menunggu sekali Keadiran dengan senang hati Keadiran teman-teman semuanya Terima kasih Dan Jalan Untuk menemukan ini sahabat Tidak terlalu sulit Mungkin di Alamat kita di Google Map Ada Nah di Google Map Di Google Map Namanya Kopi Tungkwek Kopi Tungkwek Daeh Jadi cukup Mengitik Kopi Tungkwek Daeh Nanti akan Ketemu alamat Alamat di sini Dan jalan Lokasinya pun Di depan jalan raya Kalau jalan raya Kalau kita mau Dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bukit Tinggi Lewat jalur alternatif Daerah Sungai Puah Sampai ke Simpang Bukit Batabu Nanti kalau Kita di arah Sungai Puah Sesampainya di Simpang Bukit Batabu Liput pada Kesempatan hari ini Dan Silahkan datang Sahabat Ke lokasi ini Mencoba Kopi Tungkwek Yang ada di sini Dan rasanya Di salah satu Yang kita coba Kopi Tungkwek Susu Rasanya memang Sangat enak Dan pantas Rasanya untuk Dicoba Nah silahkan datang ke sini Ajak keluarga Sahabat tercinta Dan Orang-orang dekat lainnya Untuk Menikmati Suasana Di lokasi Kawa Daun Dan Gorengan Daya ini Lengkap dengan Minuman dan Makanannya Sampai jumpa Saya Muhammad Razzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa